Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar, bulan suci ramadhan adalah bulan yang dinantikan Dan dirindukan oleh seluruh umat islam di dunia, terutama bagi kita semua Karena bulan ramadhan merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Dan tentunya kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci ramadhan tahun ini Sahabat rumah belajar, bulan ramadhan tahun ini kita masih tetap harus memperhatikan protokol kesehatan Dengan masih tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentunya masih sering mencuci tangan Namun semua itu tidak menyurutkan dan mengurangi kehusuhan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya Karena ibadah puasa merupakan kewajiban bagi kita semua umat islam Sebagaimana dalam firman Allah Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Sahabat rumah belajar, bulan suci ramadhan memiliki banyak keutamaan Keutamaan yang perlu kita ketahui bersama Dan diantara keutamaan itu adalah yang pertama Bulan suci ramadhan merupakan bulan Al-Quran atau yang disebut dengan Sahrul Quran Di mana bulan ramadhan merupakan diturunkannya Al-Quran menjadi bukti nyata Atas kemuliaan dan keutamaan bulan ramadhan Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, bulan ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Dan menjadi petunjuk bagi manusia dan atas petunjuk-petunjuk tersebut Dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil Sahabat rumah belajar, kemudian keutamaan dari bulan ramadhan yang kedua adalah Bulan ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan Atau yang disebut dengan Sahrul Mubarak Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah Dan setiap badai yang dilakukan di dalamnya mengandung banyak pahala Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi yang melaksanakan ibadah di bulan cuci ramadhan Kemudian keutamaan Bulan cuci ramadhan yang ketiga adalah Dimana bulan ramadhan merupakan malam laylatul kadar Atau yang disebut dengan bulan yang dimana terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Itulah yang disebut dengan malam laylatul kadar Sebagaimana dalam firman Allah A'udzubillahimine syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna fi laylatul kad Wa ma adiru kama laylatul kad Laylatul kad hayrul min alfisyar Sahabat rumah belajar Keutamaan bulan ramadhan yang keempat adalah Dimana bulan ramadhan merupakan bulan penuh pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bulan ramadhan sebagai fasilitas Kepada kita semua untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu Dengan melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan cuci ramadhan Seperti membaca Al-Quran Solat tarweh Solat mitir Solat tahajud Dan masih banyak lagi berbagai amalan ibadah di bulan cuci ramadhan Yang kesemua itu adalah wujud dari penghapusan dosa-dosa kita di masa yang lalu Dan yang terakhir Keutamaan bulan ramadhan Yang perlu kita ketahui adalah Dimana pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan setan-setan dibelenggu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita semua Sebelaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa masuk surga Dengan amalan-amalan dan ibadah yang kita lakukan Selama bulan cuci ramadhan Sahabat rumah belajar Demikianlah keutamaan bulan cuci ramadhan Yang perlu kita ketahui bersama Maka sangat disayangkan Bila ramadhan datang dan berlalu begitu saja Tanpa ada usaha yang maksimal dari kita untuk meraihnya Dalam melaksanakan amalan dan ibadah Di bulan cuci ramadhan Semoga di bulan ramadhan tahun ini Kita dapat melakukan amalan dan ibadah Yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Akhir kata Saya mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga dilancarkan dan mudahkan sampai akhir ramadhan Dan akhirnya Yang salah itu datangnya dari saya pribadi Dan yang benar itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!